Aku mau cerita karena sudah sampai sini, kalau kalian mau nonton video ini, video ini adalah video aku perjalanan naik sepeda sampai sini, favoritku di Yogyakarta. Dan iya, video ini adalah perjalanan untuk mengerti sekeras kepala aku, aku daripada mundur cari jalan yang lebih bagus, aku mikir lebih bagus. Ya udah lanjut aja, susah, jadi kayak hidupku gitu juga, kayak udah gak apa-apa susah, aku tahu aku bisa semauku, sejalanku, sesusahku, aku udah sampai tujuan gitu. Jadi aku sampai tujuan ini, meskipun bisa jalan yang enak, yang aku pengen ya, yang susah aja, yuk gitu aja. Jadi udah lanjut nonton video ini dan semoga kalian menikmati video ini. Halo teman-teman, welcome back to channel Bulemaya. Hari ini kalian tidak sendiri, aku juga tidak paham dengan channel ini, karena kemarin aku sudah upload video part 1 GOES ke Kulombrogo. Dan sudah satu bulan lebih, aku belum post part keduanya. Alasannya ada, karena emang videonya jelek, meskipun waktu itu aku pengen bikin konten yang bagus. Karena sudah punya ya kamera yang bagus. Tapi ternyata waktu itu ada kotoran gitu, bulat, putih di kamera, jadi kualitasnya jelek banget. Jadi meskipun aku di videonya sudah pernah bilang, kalau ada masalah itu, di deskripsi video juga udah bilang banyak orang yang komentar tentang itu dan juga videonya gak rame karena kualitasnya jelek. Jadi aku pakai ini, ini aku udah copot. Ini protektor untuk lensanya, gini. Jadi karena kalau lensa ini pecah atau apa gitu kan mahal, protektornya aja mahal. Jadi ya mending aman gitu kan pakai protektor. Tapi karena ini sama lensanya kayak apa ya, karena beda suhu gitu, jadi kayak ada lembab. Nah, terus kemarin waktu naik sepeda itu terlalu keras, gak bisa dicopot. Karena baru mungkin seminggu dipasang, jadi lemnya gitu masih kuat. Jadi yaudah, gak usah pakai ini. Dan daripada videonya gak di-upload. Aku akan upload aja biar ada kenang-kenangan di vlog ini waktu aku ke OSK Kulombrogo. Dan karena ya sudah rekam, sudah edit, jadi ngapain aku tidak upload. Jadi ya setelah ngomong panjang, intro video. Halo teman-teman, welcome to channel Bulemaya. Ya, dimana hari ini aku mau naik sepeda lagi setelah satu tahun hingga naik sepeda lebih dari 5 km. Gocok di bawah usap ini. Pokoknya aku ke jalur. Aku kemana? Kau ke awan? Kau lewat sini. Oke, turunan. Aku kalau daun-daun gini turun, takut licin. Sekarang nanjakannya aku harus turun. Kita coba. Ayo. Tapi yang tadi lebih parah. Yang gak direkam, tapi yang tadi aspal. Ini gak aspal. Yeah. Almost guys. Ha 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 ha, langgah. Oke. Siap. Enggak kuat aku udah. Soalnya, Belum makan, Minum kurang, Panas dan sudah lama. Kananjak kini. Makanya juga Agak kompes. Kita dorun. Aku belum mengerti ya. Aku maps-nya ini. Karena namanya perempuan yang gak ngerti maps. Gak ngerti arah angin. Aku tahu ini aku mau ke barat. Tapi sekarang anginnya kemana baratnya. Gak bisa tahu. Ternyata maps-nya benar. Kita lanjut. Pak. Mau ke mana? Gak mau ke Kalibawang. Tapi mau nanya. Tadi saya baca main motor klasik. Mau tanya. Main apa bengkel gitu? Cuman jual berdiri spare part. Oh spare part. Spare part apa? Hespa. Honda. Honda. Kawasaki enggak? Binter gitu? Enggak. Oh iya siap. Belum. Bersama mahal. Jadi Astra gitu ya. Nah ini nanti sama mod jodal. Iya udah. Tahu jalan. Iya aman. Tadi karena baca. Yaudah sekalian nanya. Udah. Terima kasih ya. Tadi karena baca-baca. Tidak manggu. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! minum sepanas gini dan ngomong terus enggak enak waktunya mantap pada dan aku mau tinggal di sini boleh enggak boleh enggak dan masih 12 km dari rumah ini hujan dan nggak apa-apa karena kalau nunggu selesai hujan mungkin enggak selesai-selesai jadi mumpung masih terang lanjut aja